Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang cara membuat animasi begas atau simulasi begas menggunakan makromedia flash Oke, untuk begasnya sendiri saya biasanya menggunakan lingkaran ini, kemudian pakai color tetapi fillnya tidak ada tanpa fill, sehingga saya akan menggunakan seperti ini Oke, kemudian saya potong di daerah situ, kemudian saya sambung Oh bentar, saya ulang ya, bentar, saya potongnya terlalu besar, saya akan potong di daerah sini Oke, kemudian saya sambung dengan cara meng-copy dan saya pasang lagi ke sana Oke, dan seterusnya ini akan saya copy lagi Pasang lagi di sana Dan copy lagi Oke, mungkin ini tidak begitu rapi ya, sebetulnya Oke Oke, copy dan pasang dan seterusnya Ini menurut saya sudah cukup jadi sebuah begas Nah, setelah itu kita convert Kita convert menjadi movie clip Movie clip dengan digister di sana Oke, selesai Kita beri nama Misal begas Agar bisa diberi perintah nanti Oke, baik sekarang Sekarang saya akan buat sebuah tombol Dekat tombol di sini Oke, tombolnya saya beri nama tombol lagi ya Musal mulai Kemudian saya beri action di sini Perhatikan saya menggunakan Saya klik layer 1, frame 1 Ini masih action button Saya ganti menjadi actionnya frame Frame 1 Saya Membuat animasi seperti ini Baik Ini adalah Non-trust standard On enter frame Sama dengan function Oke Kemudian saya akan membuat Animasi bekas Dalam hari ini Saya akan menggunakan animasi Simulasi biasa ya A Sin Omega T Jadi dengan A nya adalah Amritudo Sin Omega T nya Mengarang A Sin 2 B F T Nah, itu adalah Omega nya berarti frekuensinya ya Oke A nya adalah Saya tukar dulu di sini H nya 1 Omega nya Omega nya Saya sebut saja W di sini Omega nya juga 1 T nya Saya set Menjadi 0 dulu di sini Kemudian di sini akan saya buat A sin BK D T nya akan jalan terus Oke Kemudian Kemudian Saya harus punya variable X Di sini Sama dengan A Dikalikan dengan sin Sin saya akan menggunakan mat Di sini Mat Sin Di sini Omega Dikalikan dengan T Dengan T nya Berjalan terus Berjalan terus Misal Seperti itu Oke Ini masih Masih Apa ya Hanya menjalankan saja Tetapi belum Tervisualisasi Karena Kita tidak Membuat Siapa-siapa di sana Jadi kita bisa mewakili di sini Misal T X Ini Oke Ini X nya Jangan ini X nya Gak boleh dipakai Biar aman Saya buat X 0 Ini lihat Warna lain Oke X 0 Baik X 0 Itu belum mewakili siapa-siapa Sehingga Kita perlu Masukkan Misal Ke dalam bekas Atau ke dalam kotak Misal X 0 itu mewakili Posisi bekas Jadi X nya bekas Kita bisa Tulis di sini Jadi misal Tadi kita punya bekas ya X nya Itu adalah X 0 Misal Seperti itu Maka kita akan punya Dia jalan Tetapi Kurang Kurang besar Kurang besar Karena Sin WKT nya T nya Kurang 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 itu ya Kemudian A nya Juga Kurang besar Karena amplitudinya cuma 1 Oke Saya stop Baik Baik Misal A nya adalah 10 Kita lihat Oke Tetapi Ini yang bergerak Bekasnya Bukan panjang Pendeknya bekas Sehingga kita perlu Mengotade Di sini Artinya apa Kita buat Pegas nya Tetap Tetapi Yang berupa apanya Pegas itu gini kan Nah ini berarti Panjangnya Panjangnya Dari bekas Jadi Dalam hari ini Width Dari objek bekas itu Maka Kita wakilkan kesana Jadi Pegas Width nya Jadi Saya bilang disini L Itu adalah Pegas Titik Width W D TH Kemudian disana Pegas Width nya Adalah L Tetapi L nya di update terus dengan nilai X jadi perhatikan bahwa X 0 ya X 0 ini bisa positif bisa negatif sehingga kita menambahkan L itu dengan positif atau negatif dengan L nya nilainya tetap di awal ya oh sebentar, sebentar, sebentar titik koma harusnya oke oke, baik dari situ sepertinya dia akan jalan dalam hal ini bekas titik, oke width nya bukan width itu, tapi width dengan ini ya flash harus oke animasi bekas hal ini bisa kita sembunyikan atau bisa kita tambahin objek disini ya oke tapi sebelum itu kita fungsikan dulu tombol tombol tadi namanya apa mulai ya tombol mulai tadi kita buat berguna dengan memberi script jadi mulai on release on release sama dengan function kita buat sebuah variable jalan sama dengan node dari jalan itu sendiri variable jalan itu digunakan untuk false oke f kecil oke disini if jalan jika jalannya sedang true maka boleh dilakukan script ini jika jalannya sedang false gak boleh artinya kita harus stop jalan lagi stop lagi jalan lagi dan seterusnya oke baik sekarang mulai ke fase menghias jadi kita karena menghias ya bebas ya kita bisa buat sebuah kotak disini oh sorry kotaknya sekarang punya isi gak perlu ini gak apa-apa oke kita bisa buat kotak disini kemudian ini bisa dibuat sebagai objek bisa juga tidak oke karena perhatikan bahwa kotaknya itu selalu di atas ya maka saya akan buat haps si kotak tadi di lahir atasnya oke dari sini akan aman jalan kan oke masih ketutupannya disitu bisa kita hias ketutupan gak masalah kita tutupi lagi kita berbesar kotaknya jadi ketika dijalankan nanti jadi seperti itu oke kita juga bisa membuat kotak untuk dasarnya disana kita kita bisa buat ops ini gak enaknya flash begitu kotaknya jadi satu sudah gak bisa dibapakan lagi dia akan menjadi satu kesatuan saya gak suka sekali oke baik dari situ kita akan punya ops kotaknya kurang panjang oke tambah lagi ops akan dari tangan sini oke saya paste in please disini paste in please oke sehingga menjadi seperti itu kenapa saya ngotot bikin ini karena saya akan membuat sebuah objek disini mungkin objeknya juga kotak juga oke baik objeknya kotak dengan warna lain via bebas sebenarnya ya oke saya taruh situ ops bentar di confet dulu menjadi simbol saya beri nama kotak disana kemudian saya taruh di bebas sebenarnya ya karena nanti posisinya itu ditentukan oleh script baik action kemudian pegas widthnya kesana kemudian saya set kotak itu x-nya ikut dengan x-0 sehingga kita akan punya ops x-0 ditambah l harusnya ya oke oke kota x-nya adalah l ditambah dengan kurang lagi posisinya pegas jadi pegas punya width nah jadi kita punya pegas x-nya ditambah dengan l l itu panjangnya pegasnya tadi dari situ kita akan punya kotak seperti itu yang ya oke oh iya kenapa kok kotaknya awalnya jadi jegleksur gitu nah karena seperti ini belum di beri ketika belum jalan kotaknya masih belum diset nah ini sudah diset ketika belum jalan itu kotaknya sudah diset dulu dari situ kita akan punya kotak yang letaknya nanti seharusnya akan sama terus dengan itu oke belum nempel kita tempelkan jadi misal dikurangi 10 saya kurang tahu ini fase menghias min 10 lihat lagi oke sudah lumayan masih ada itu berarti saya buat min misal 20 mungkin terlalu banyak tidak apa-apa set oke sudah lumayan baik demikian simulasi bekas menggunakan makromedia flash dengan menggunakan rumus jadi terima kasih Terima kasih.